Mas, saya tuh baru mulai jualan nih di sosmed atau mulai bisnis. Sebenernya saya harus endorse nggak sih? Nah, jika kamu punya pertanyaan seperti itu, silahkan tonton video ini karena di video ini kamu akan belajar apakah kita harus endorse kalau misalkan harus jualan atau pengembisnis di sosial media. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas, dari Upgraded.id tempat untuk kamu belajar seputar digital marketing untuk tingkatkan bisnismu. Jadi di video kali ini kamu akan belajar ya, sebenernya kita harus endorse nggak sih untuk kalau misalkan kita ingin jualan atau pengembisnis di sosmed. Dan ini saya percaya dilema ya setiap orang kalau misalkan ingin menggunakan influencer marketing. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan sebelum kamu belajar ya atau sebelum kamu memutuskan kita harus endorse atau nggak. Yang pertama tentu dari manfaat endorse itu sendiri. Jadi ada beberapa manfaat sebenarnya yang bisa kamu terima. Yang pertama, social proof tentunya. Kalau misalkan kamu endorse ya, kamu bisa meningkatkan bukti sosial. Dua adalah menambah awareness. Dan yang ketiga adalah dapat konten untuk diiklankan. Ya, kita akan bedah satu-satu, teman-teman. Yang pertama, social proof. Jadi kalau misalkan nih, contohnya ya, ini adalah teman saya ya, Bu Bakarer Karamelize. Yang mana, kalau misalkan nih, kamu bayangkan ya. Kalau kamu jualan, baru jualan, atau baru bikin brand di sosial media. Tentu orang sebelum mereka melihat brand kamu, mereka kan penasaran dong, Ini brand siapa sih? Brandnya serius nggak ya? Kira-kira konsisten nggak ya? Nah, dengan kita itu endorse, otomatis kan kita mengeluarkan biaya marketing nih. Dan orang itu bisa tahu bahwa, oh ini brand ini nggak main-main nih. Ini brand kayaknya serius nih. Kenapa serius? Karena dia berani untuk endorse influencer atau endorse artis yang ratenya juga lumayan. Contohnya kayak disini, dia endorse Anggi S, Anggi Stay ya, Anggi Stay ya, Sama Cresiris Robaya, terus ini Mama Ria kalau saya nggak salah ya. Nah, dia berani endorse. Nah, saat kamu endorse, tentunya kamu juga menimbulkan rasa percaya kepada orang-orang yang mereka belum kenal brand kamu, Alhasil mereka ingin mencoba brand kamu. Oke? Nah, yang kedua kita juga tahu ya teman-teman ya, ini corong ya, kalau misalkan teman-teman kenal dengan Aida Bayer Journey, yang mana zaman sekarang teman-teman itu sangat, apa ya, sangat jarang sekali orang itu beli saat pandangan pertama. Contoh nih kamu, kamu ingin beli katakanlah iPhone gitu kan. Apakah kamu langsung beli iPhone 14? Nggak juga. Dan saya rasa nggak pasti ya. Apa yang kita lakukan sebelum kita beli iPhone 14? Yang pertama, lihat-lihat review. Kedua, tanya-tanya teman. Yang ketiga, mempertimbangkan budget, dan lain sebagainya. Jadi, itulah yang terjadi. Walaupun mungkin memang ini nggak berlaku untuk semua produk. Contohnya kayak produk beras misalkan. Ya, kita kan beras ya langsung beli beras aja. Walaupun kadang-kadang kita juga memperhatikan brand tersebut. Jadi, awareness ini adalah fase yang paling penting, teman-teman, sebelum kamu membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, endorse ini sering dipakai untuk menjadi strategi meningkatkan awareness, plus membangun social proof ke audiens kita. Ya. Nah, apalagi zaman sekarang ya. Kalau kamu sering dengar ya. Kalau saya itu lihat, zaman sekarang ya. Biasanya itu cewek ya. Saya nggak tahu lagi kalau cowok. Cewek itu rata-rata beli barangnya. Bukan karena barangnya apa. Tapi karena yang pakai siapa. Jadi, mungkin mereka punya fans. Mereka itu fans-nya influencer siapa. Terus mereka lihat influencer pakai ini, mereka juga ikutan. Itulah efek dari influencer marketing atau endorse. Itu begitu luar biasa. Khususnya di era digital seperti sekarang. Ya. Nah, yang kedua juga ini masih berhubungan tentang menambah awareness. Jadi, kalau misalkan nih, kamu sedang membangun brand, dan belum banyak yang kenal brand kamu, kamu bisa endorse untuk meningkatkan awareness. Jadi, cara yang paling mudah untuk meningkatkan awareness, selain kita buat konten, ya kita endorse. Cara berbayar, instant gitu kan. Kamu nggak perlu mikirin konten, kamu nggak perlu berbayar konten kamu viral, tapi kamu endorse. Saat kamu endorse, itu juga langsung, secara langsung menambah awareness. Ya. Kesadaran merek orang-orang tentang brand kamu. Nah, kenapa brand awareness itu penting? Karena, coba nih, kalau saya bilang ya. Nah, sebutkan nih, tiga merek air mineral, air mineral yang biasa kamu konsumsi. Nah, di otak kamu, saya percaya pasti ada beberapa brand yang muncul. Bayangkan, teman-teman, kalau misalkan nih, kamu jualan fashion gitu kan. Dan fashion kamu itu, brandnya masuk top 10, atau top 5, mindset orang-orang. Tentu luar biasa, teman-teman. Jadi, orang mau cari apa brand kamu, ya orang mau cari apa brand kamu. Tentu dari omset, itu pasti lebih stabil dan sangat bagus untuk jangka panjang. Itulah kenapa brand awareness itu sangat penting. Nah, brand awareness ini, selain kamu bisa dapatkan dari konten, membuat konten, kamu juga bisa dari kolaborasi dengan influencer atau endorse. Nah, ini juga yang jadi alasan ya, kenapa brand-brand itu, ya ada istilah bakar uang, kan, untuk endorse influencer. Kenapa? Karena, nggak hanya brand baru yang pengen meningkatkan brand awareness, tapi brand yang lamapun, itu juga mereka pengen eksis di mata audiensnya. Maka dari itu, ini strategi yang bisa dipakai. Contohnya, kamu lihat, kalau saya lihat podcastnya di Kofusir, mungkin ya, itu kan ada beberapa brand, yang sebenarnya cukup terkenal, tapi mereka juga tetap endorse di sana, atau tetap ingin eksis di sana. Itu penting banget, brand awareness, ya. Nah, ini juga saya kutip ya, data dari blog Lovin, yang mana, apa sih yang orang katakan ya, apa sih yang marketer ya, atau pebisnis, atau penjual itu katakan tentang influencer marketing. 71% kalau kita lihat, influencer marketing itu adalah cara yang bagus ya, untuk menumbuhkan awareness, khususnya di platform media sosial kita. Walaupun ada yang bilang bahwa influencer marketing itu dapat membantu untuk menjangkau orang-orang, orang baru, lalu bagus juga untuk membuat konten, dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat, 71% itu bagus untuk awareness. Jadi, ini penting banget, kalau kita ngomongin manfaat endorse. Yang ketiga, dapat konten diiklankan. Jadi, ya, kita tahu sendiri ya, semua berhubungan dengan konten, kalau misalkan kita yang melakukan pemasaran di sosmed, apapun konten, bikin sosial media butuh konten, lalu iklan buku butuh konten, kampanye tertentu butuh konten, semua konten. Dan kalau misalkan kamu di sini kesulitan buat konten, ya kamu bisa endorse aja. Jadi, endorse itu bisa jadi salah satu cara yang bisa kamu terapkan, kalau misalkan kamu ingin jual. Nah, kalau misalkan kamu sudah endorse nih, terus kamu merasa kayak, oh saya itu sudah endorse mas, influencer A, tapi kok nggak ada konversi ya? Wajar sebenarnya, teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan nih, kamu endorse gitu kan, dan kalau dia, katakanlah di Instagram. Nah, Instagram itu kan punya algoritmanya sendiri. Dan bisa jadi itu bukan karena, mungkin bukan karena kontennya jelek, tapi memang kebetulan konten itu mendapatkan adjustment yang sedikit. Maka dari itu, kamu bisa menaikkan jangkauannya lagi dengan cara mengiklankan kontennya. Jadi, strateginya itu seperti itu, teman-teman. Khususnya di zaman sekarang, ya. Nah, maka dari itu, teman-teman, baiknya mengiklankan kontennya agar kamu dapat, ya, menambah traffic lah ya. Dan kamu punya konten baru nih, untuk diiklankan, dan kamu bisa tes. Dan ambil kesimpulan, apakah konten ini bagus nggak untuk konversi ya? Jadi, nggak hanya mentah-mentah dari sana. Oke? Nah, sekarang kembali ke pertanyaannya. Apakah harus endorse, kalau misalkan jualan resource-nya? Jawabannya, kalau menurut kita pribadi, adalah jika kamu punya budget lebih, dan bisa memaksimalkan kontennya, ya. Ini ada type-nya, ya. Kalau kamu bisa memaksimalkan kontennya, jawabannya boleh banget. Ya, wajib sih. Tapi kalau misalkan belum ada nih, mas. Gimana? Ya, ada beberapa opsi sih. Yang pertama, kamu mungkin bisa lakukan barter nih. Sama influencer, yang mikro-mikro, yang di bawah 5 ribu, 10 ribu, kamu tawarin barter, untuk mereka buat konten. Itu juga bisa. Tapi kalau pun nggak bisa, ya terpaksa kita harus buat konten dengan cara kita sendiri, ya. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga membantu, dan semoga memberikan inspirasi apakah harus jual endorse atau nggak sebelum jualan sosmed. Pastikan juga kamu subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana caranya melakukan pemasaran di digital marketing. Ya, itu aja teman-teman dari saya. Sampai jumpa di video yang lain.